Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Laholawalah, Kuwata, Ila, Bilah, Hamabakta Nah, untuk mengawali pertemuan kita di bimbingan klasikal kali ini Silahkan dimulai dengan berdoa dulu yang akan dibimbing oleh siapa? Mbak Cari Ya, terima kasih Mbak Cari Semoga pertemuan kita di siang hari ini Mendapatkan rizu dan ilmu yang bermanfaat dari Allah SWT Amin Amin Sebelum kita memulai pembelajaran atau layanan Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Atas nikmat taufik hidayahnya sehingga hari ini kita bisa bertemu Saya akan mengabsen dari undangan yang sudah saya bagikan Mbak Aprilia Sulistianingsih ada Aulia Turohmah Ya, selama 2x40 menit kita akan belajar bareng bersama saya Oke, semuanya sepakat 2x40 menit ya Oke, terima kasih Untuk kegiatan kita hari ini kita akan membahas tentang 8 kecerdasan manusia selain IQ Akan ada video yang akan saya sampaikan Kemudian ada materi dengan menggunakan powerpoint Setelah itu nanti kalian diskusi di kelompoknya masing-masing Setelah diskusi nanti masing-masing kelompok untuk maju presentasi Menyampaikan hasil diskusinya Tujuan dari layanan yang akan saya berikan Jadi tujuan pertama kalian nanti bisa menyebutkan Yang kedua nanti bisa menganalisis Kemudian tujuan yang ketiga Saya berdoa sekaligus berharap kalian dapat menyusun Menyusun ataupun membuat rencana Setelah kalian mengetahui kecerdasan yang dimiliki Kalian akan mengembangkan seperti apa Oke, siap? Nampaknya kok belum siap ya Oke, untuk penyemangat kita di pagi ini Kita icebreaking dulu Agar lebih semangat Tepuk semangat 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 Oke, terima kasih ya Ketuanya Oke Sekretarisnya Ya Nama kelompoknya Dejekmania Wah, sangat bagus Ini namanya sudah belum? Sudah ketemu belum? Mangga muda Mangga muda Asal gak papa muda aja ya Ya, mangga muda Ini? Mawar Oke Mangga muda Mawar Ini apa tadi? Sakura Yang disana Dejek Dalam Dalam kelompok ini Nanti ketua tugasnya adalah Memimpin Diskusi Sekretaris Sekretaris Tugasnya Men Mencatat Bagus Pinter Nah Dalam diskusi ini Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah Sukarela Yang kedua Terbuka Langsung aja Kita akan Sebelum Kita Saya memberikan materi tentang PPT-nya Kita akan melihat dulu Ada Kecerdasan Apa sih Yang Kita miliki Hai Sampai jumpa di channel Di video kali ini Kita akan membahas 8 kecerdasan manusia Selain IQ Kecerdasan yang keltual Atau Biasa Di 7 IQ Menjadi Telah kukur Yang paling Dipertimbangkan Untuk Mengukur Kecerdasan Seseorang Menurut Sekolah Menurut Pemaham Kesempat Terlalu Sempit Kecerdasan Tidak selalu Berarti demikian Ada 8 macam Kecerdasan Yang bisa dimiliki manusia Selain IQ Apa saja Jenis Kecerdasan Yang terdampak Pada manusia Di keputan pertama Kecerdasan Linguisi Di keputan ketiga Kecerdasan Interpersonal Di keputan keputan Kecerdasan Interpersonal Di keputan kelima Kecerdasan Musik Ternyata Orang pintar Dan lihai Dan berbaik musik Mereka pun memiliki Kecerdasan Sampai sendiri Yang disebut Sebagai Kecerdasan Musik Mereka pun Pasti sangat Tandai Dalam hal Berbaik Alat musik Menyanyi Mereka Menciptakan Semua lagu Sampai Inilah Yang sangat Berbedi hati Berarti Orang tersebut Memiliki Kecerdasan Yang Musik Ya ini Kecerdasan Yang ketujuh Terima kasih Ya kecerdasan yang terakhir ya Oke Kelapan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia Ya Tadi bagaimana melihat videonya sudah punya gambaran gak? Sampun gih Mantap Bagaimana? Mantap? Mantap ya Atau saya menyampaikan dulu presentasinya Ya saya sampaikan dulu materi presentasi dari saya Oke Atau cukup tadi videonya sudah cukup? Gereng Oke kalau dengan video yang saya tampilkan dan dengan belum masih belum paham Akan saya sampaikan dulu tentang delapan kecerdasan manusia Di luar IQ Kita bagi-bagi Kita sebut namanya multiple Kenapa multiple? Karena beragam ya Seorang ahli riset dari Amerika namanya Pak Howard Garner Ini mengembangkan namanya model Nah sebelum saya menyampaikan dari video yang tadi saya sampaikan Apakah Nanda sudah memiliki gambaran Saya itu kecerdasannya apa? Ayo siapa mau menyampaikan Oke mbak Sebutkan nama mbak Lita Isabela Ya silahkan Kecerdasan natural itu apa? Suka mendaki gunung Suka mendaki Ya itu ciri-cirinya ya Suka mendaki gunung Terus Berpetualang Ya ini Yang lain Ada yang mau menambahkan Apakah jawaban dari mbak Rita itu betul? Ayo ini kelompok Ini Apa tadi? Mangga muda Ya Apakah jawaban dari mbak Rita Isabela betul? Betul Ya Ayo kecerdasan yang lain Siapa yang mau menyampaikan? Ini kecerdasan yang pertama Yang akan kita bahas Adalah kecerdasan linguistik Ya Mungkin urutannya tidak sama Dengan yang tadi video Tidak apa-apa Karena itu kan hanya urutan Kecerdasan linguistik Boleh sambil dicatat Hal-hal yang penting Kemudian yang kelima Coba dibaca Itu Itu Ya Betani Naik nelayan kalian Taulah Makanya gambarnya Tidak saya sambilkan Yang itu pendaki Pemburu Bukan pemburu Cinta ya Dokter hewan Ahli botani Ahli biologi Pendaki gunung Pengurus Organisasi lingkungan hidup Kolektor Ini kolektor Kolektor fauna Atau kolektor flora Senengannya Ngeoleksi Kembang Ya tau? Jangan hanya bunga bang Saja yang di koleksi Riba Kalau Dengan salah Dalam Niate Oke mas Kiai Ya Salah Niatnya nanti jadi Riba Ada bonsai Dan sebagainya Oke Kita selesai Sekarang Diskusi 30 menit Ya Sudah siap diskusi? Sudah ya? Oke Selama 30 menit Cukup gak? Ya Selama 30 menit Maksimal Kalau nanti Belum 30 menit Sudah selesai Nanti Kegiatan akan Kita lanjutkan Dengan presentasi Oke siapa? Sudah selesai Oke Kelompok The Jack Kita sambut Kedepan Untuk Mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Terus? Kom Satun Kom Satun yang mana? Oh Hai Pemampuan Untuk Menikmati 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 Dan mengekspresikan Dengan Ya Dengan Mengembangkan Dan Mempelajari Mengamati Mengamati Kita tepuk tangannya Kita tepuk tangannya Untuk Kelompok Mangga Muda Dan kita tiba saatnya pada Ujung acara pada pelaksanaan layanan kali ini Ya Sebelum Kita tutup Terlebih dahulu Saya minta Di antara Anda sekalian Untuk menyimpulkan Hasil Pembelajaran kita Hari ini Dari Kelompok Silahkan Yang mau menyimpulkan Dulu Ya Mbak Siapa namanya? Mbak Rita Isabella Silahkan disimpulkan Dulu Mbak Saya tidak akan mengembangkan Dulu Mbak Saya tidak akan mengembangkan Dulu Mbak Atau Menjaga kecerdasan Ya Dengan Belajar Kita bisa mengembangkan Tindak lanjut Dari kecerdasan Yang dimiliki Luar biasa Kalian semuanya Apapun kecerdasan Yang kita miliki Itu harus kita syukuri Yang pertama Setelah kita mampu Mensyukuri Silahkan Dinikmati Kecerdasan Yang kalian miliki Ya Dan Dikembangkan Secerdas apapun Diri kita Kalau tidak pernah kita Mau berlatih Tidak pernah kita Mau belajar Maka kecerdasan itu Lama-lama akan menjadi Tumpul Akan menjadi tidak Cerdas Dan tidak akan Ada gunanya Oleh karena Tetap semangat Terima kasih Banyak kurangnya Saya mohon maaf Dan untuk Pembelajaran yang akan datang Semoga kita masih Diberi kesempatan Kita akan Pembelajaran secara Daring Semoga kalian semua Bisa mengikuti Pembelajaran secara Daring Amin Ya Dan untuk Menutup Kegiatan kita hari ini Dan nanti Untuk Evaluasi hasil Dan evaluasi Prosesnya Boleh dilanjut Setelah kita tutup Acaranya ya Ya Silahkan Untuk dipimpin Doa terlebih dahulu Oke Terima kasih Kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim